Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bang Gedet di channel Tresno Lead Oke kali ini saya mau merapikan ya Mau merapikan Deka di salah satu style ya Salah satu style saya Saya coba pakai style manual ya Nah tapi disini Untuk Dekanya beda-beda ya Nah ini bisa di intro sini Ketika yang kedua dia Berbeda lagi Yang ini juga berbeda Berbeda semua ya Jadi saya mau samain untuk Apa namanya Untuk Dekanya ya Jadi saya mau samain antara Dari intro Intro 2 Ending 1 Ending 2 Variasi semuanya Saya mau samain Dekanya Oke bagaimana caranya Simak aja video tutorialnya berikut ini Oke teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di like Jangan lupa di komen Dan jangan lupa juga di share Oke kita lanjut lagi Langkah pertama adalah Saya mau pilih Style nya ini Style manual ya Style manual Misalnya saya pakai style manual yang ini Ya Ini style manual ya Jadi saya mau rapikan Disini sudah style manual ya Style manual Oke Langsung aja kita langsung tekan record ya Tekan record Disini posisi paling atas ya Record edit Assurance style Kita langsung tekan oke Nah ketika udah disini Nah ini DK nya Oh sorry Nah ini DK nya ini ya Jadi ada DK-DK Ya ini dari variasi 1 Sama intro 1 Misalnya kayak gitu Nah ini DK nya beda tuh Jadi Ini juga tuh beda ya Jadi saya mau samain Semuanya ya Caranya Ini dari variasi 1 dulu ya Dari variasi 1 Untuk user ya Untuk apa Untuk drum nya Saya pakai yang ini Terus Untuk yang Apa namanya Perkusinnya Klik aja disini ya Nah ini Saya pilih yang ini Kedua Terus Kita pilih yang variasi 2 Variasi 2 Untuk DK Drum nya Saya pakai yang ini Terus Nah ini udah sesuai ya Pakai drum nya yang ini Eh pakai Perkusinnya yang bawahnya Terus kita langsung lagi Ke Variasi 3 Nah ini untuk Variasi 3 Nah ini belum ya Jadi Saya mau Cari DK nya ya DK nya User DK yang udah Kita simpen ya Nah ini saya drum nya Pakai yang ini Terus untuk Apa namanya Gendang nya Atau perkusinnya Saya pakai yang ini Jadi kita sesuaikan Sama DK yang kita punya ya Ini untuk yang 4x4 Nah ini drum nya Kita sesuaikan Jadi biar 1 DK gitu ya Ini saya simpen nya Di posisi 5 ya Nah ini terus Kita lanjut lagi Ke intro 1 Intro 1 Untuk drum nya Saya pakai Yang ini Untuk Gendang nya Saya pakai Gendang ini ya Ini gendang Editan saya semua ya Jadi DK nya harus Disesuaikan juga ya Sama bikinan kita Kita lanjut lagi Ke Intro 2 Nah ini intro 2 Untuk drum nya Kita sesuaikan lagi Jadi caranya seperti itu ya Nah ini untuk DK Apa Untuk Gendang nya Terus Kita ke Con in Nggak Nggak dipakai ya Saya nggak pakai Ke fill in ya Fill in Nah ini belum ya Saya pakai drum nya itu Terus Untuk Gendang nya Pakai ini Terus ke fill in 2 Klik aja DK nya ya Jadi kita langsung Merubah Ini Merubahnya Emang Satu-satu ya Jadi Biar Sama semuanya Ini fill in 2 Sekarang ke ending 1 Sorry Ke ending 1 Ending drum nya nih Saya pakai ini Terus Untuk Gendang nya saya pakai ini lagi Jadi disamain aja ya Ending 2 Kita tinggal klik Klik aja Ini Tinggal kita klik aja Klik-klik Gitu ya Samain Gendang nya Gitu Nah ini Sudah semuanya ya Jadi Sudah semuanya Ya kalau misalnya Ya kalau misalnya udah semua Kita rapikan Untuk DK nya Dari Parisi 1 Parisi 2 Parisi 3 4 Intro Intro 1 Intro 2 Fill in 1 Fill in 2 Ending 1 Ending 2 Selebihnya masih kosong Yang udah dipakai Belum ada isinya Jika sudah selesai Kita langsung Klik aja ini Tombol ini ya Yang atas ini Pojok kanan atas Klik Kita langsung simpen aja Disini ada Read ya Read style Nah posisinya Emang udah disini ya Jadi Atau mau diganti namanya Juga bisa ya Tinggal kita mau Ganti namanya Terus posisinya Saya simpennya Di user 1 01 Nomor 30 ya Kita langsung Udah selesai semuanya Kita langsung tekan Oke aja Oke Nah ini udah Mulai menyimpan ya Kita langsung simpan Nah ini udah selesai Oke jika udah selesai Kita keluar aja ya Untuk keluar kita tinggal Ini ya Tinggal tekan Record lagi Tinggal tekan Record Nah disini langsung Tekan yes Untuk balik lagi ke menu Ke depan ya Tampilan depan Jadi kita bisa milih Kalau misalnya kita Nggak tekan record Tadi kayak tadi ya Untuk keluar Dia nggak akan keluar ya Kalau tinggal Kita tekan exit itu Dia nggak keluar ya Jadi kita langsung tekan record lagi Baru kita keluar Jadi seperti itu Oke Oke jika sudah selesai semuanya Tinggal kita simpen Dan kita siap untuk Mainkan Oke buat teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe ya Jangan lupa di like Jangan lupa di komen Dan jangan lupa juga di share Oke jadi buat teman-teman Jangan lupa Selalu pantengin channel saya Di Tresno Lead Oke kita lanjut lagi Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton